It's Moji Halo selamat sore Mojibadi Jika Anda tiba di rumah setelah libur lebaran atau masih menikmati hari-hari terakhir di kampung halaman Nah buat Anda yang berencana pulang malam hari ini, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat ya Sama saya Dorfidiyadi dan inilah today's update petang selegapnya Di informasi pertama, penyidik Polda Sumatera Utara menggeledah rumah mantan Kabak Ops Direkturat Narkoba Polda Sumut di kawasan bedan Helvetia Meda Tim langsung menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus penganiayaan tersangka Aditya Hasibuan, anak AKBP Ahirudin Hasibuan Tim menyita sejumlah barang bukti termasuk dekoder kamera pengawas CCTV Lima tahanan Polres Tapin, Kalimantan Selatan yang melarikan diri berhasil diringkus polisi Salah satu tahanan yang berupaya melawan terpaksa dilumpuhkan hingga tewas Aksi penganiayaan gara-gara berselisih di jalan raya terjadi di sejumlah tempat Di Bogor, Jawa Barat, satu keluarga dan seorang ketua RT dihajar segerombolan orang hingga babak belur Lantaran melerai keributan antar pengendara Masih seputar kasus penganiayaan, berdali tidak puas dengan pelayanan medis Dua pria kakak beradik mengeroyok dokter jaga di Lampung Barat Salah satu tersangka merupakan pasien korban Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga yang sedang memancing di tepi laut Lasalepa, Muna, Sulawesi Tenggara Sementara di Tangerang, Bantan, mayat pria tanpa busana ditemukan mengambang di pintu air sungai Cisadane Dan kemana-mana today's update petang masih akan kembali dengan informasi mengenai arus balik lebaran Informasinya sesaat lagi Kembali lagi di today's update petang Ratusan pemudik asal Mojokerto, Jawa Timur mengikuti perjalanan balik gratis Dengan tujuan Jakarta menggunakan tiga armada bus Selain menghemat biaya, para pemudik juga mengaku tidak kebagian tiket kepulangan Usai beraikan idul fitri di kampung halaman Mojibadi arus balik pemudik yang hendak melakukan perjalanan melalui kereta komuter listrik atau KRL Memadati stasiun rangkas pitung Kabupaten Lebak, Bantan Mereka yang menggunakan moda transportasi KRL Umumnya adalah warga Bantan yang akan kembali beraktifitas di sejumlah wilayah di Jabodetabek Informasi selanjutnya, stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat Dipadati ribuan pemudik yang datang dari berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur Pada tengah malam, semakin ramai Sementara itu, guna memastikan kesiapan pelayanan pada puncak arus balik Kadis Hub DKI Jakarta mendatangi terminal bus Kalideres Jakarta Barat Sementara itu, jumlah pemudik yang balik ke ibu kota belum mengalami lonjakan yang signifikan Dua pemudik mengalami luka berat setelah motor yang ditumpangi menabrak mobil dari belakang di Bekasi, Jawa Barat Kecelakaan juga terjadi di Magetan, Jawa Timur Sebuah minibus berpenumpang terguling menyebabkan belasan orang terluka Tudis Update Petang masih akan kembali dengan informasi cuaca panas terik membuat warga bereksperimen menggoreng telur Tetaplah di Tudis Update Petang Terima kasih Anda masih bersama saya Edward Fidyadi dalam Today's Update Petang Cuaca panas terjadi di beberapa daerah di tanah air dalam beberapa hari terakhir Saking panasnya, warga dapat memasak telur dan kerupuk tanpa kompor Kondisi sebaliknya Mojibadi, banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Banjir ini merendam ribuan rumah serta memutus sejumlah jalan utama Sebuah kendaraan yang sedang parkir terserep derasnya arus banjir di Bandung, Jawa Barat Mobil nas itu terbawa arus banjir hingga masuk ke dalam selokan Mojibadi selalu berhati-hati saat mengunjungi objek wisata alam Seorang pria meninggal dunia saat berlibur di wisata Riam Batu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat Korban tewas akibat terseret arus deras yang tiba-tiba datang Setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai dukungan partai politik bagi Capres Ganjar Pranowo terus mengalir Informasi selengkapnya, sesaat lagi Anda kembali lagi di Today's Update Petang bersama saya, Edward Fidiadi Mojibadi, satu lagi bekal dukungan partai politik yang dikantongi calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Rabu sore, Partai Persatuan Pembangunan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden RI dalam Pilpres 2024 mendata Mantan kadar Partai Gerindra, Sandiaga Uno menyerahkan keputusan pengajuan dirinya pada pimpinan partai politik Sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 Ketua Umum Partai Perindu, Haritanu Sudibyo menghadap Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta Setelah bertemu Haritanu, Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Bumpan Zulkifli Hasan Zulkifli mengungkapkan, salah satu yang menjadi bahasan adalah tentang rencana Jokowi Mengumpulkan para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Jelang Pemilu 2024 Rencananya, salah satu agenda yang akan dibahas adalah pencapresan Ganjar Pranowo Gak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat, suhu politik juga mulai memanas Jelang Pemilu 2024 Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pencalonannya kembali untuk Pemilu 2024 Mantan Presiden AS Donald Trump sebelumnya juga resmi maju Lalu bagaimana sikap calon pemilih Amerika menghadapi kemungkinan pilihan yang sama dengan Pilpres 2020 sebelumnya? Berikut laporan dari tim VOA Dan setelah ini saya akan ajak Anda berwisata kuliner dengan pemandangan indah di Yogyakarta Tetaplah di Today's Update Petar Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update Petar Perayaan Yudul Fitri kerap dibarengi dengan tradisi khas di setiap daerah Di Garut, Jawa Barat, warga menerbangkan balon kertas raksasa Mudik ke kampung halaman rasanya tidak pas ya kalau tidak belanja oleh-oleh daerah tersebut Ini rekomendasi bagi Anda yang melintas di Cirebon, Jawa Barat Kerupuk seperti kerupuk kulit kerbau bisa jadi pilihan untuk dijadikan buah tangan Idangan tradisional sambil ditemani hamparan sawah di Bukit Menore, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta Jadi paket lengkap berwisata di momen lebaran Salah satu makanan yang ditawarkan dinamai segowiwit dan wedang yang menghangatkan Mojibadi, siapa yang suka memakai jaket, tas, atau sepatu yang terbuat dari kulit asli? Nah Anda harus tahu tempat yang satu ini Sebuah desa yang memiliki ratusan perajin kulit dengan kualitas yang tidak diragukan lagi Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda Berulis UHF berikut ini Mojibadi, segera scan ulang frekuensi pada TV atau setobox Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya Tentunya hanya di Moji Dan berakhir sudah kebersamaan kita dalam today's update petang kali ini Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda Saya Don Vidi Adi pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam today's update berikutnya Tentunya hanya di Moji Seru banget